Manusia dan Stegosaurus dipisahkan oleh jarak waktu yang sangat-sangat lama, lebih dari 150 juta tahun. Namun, orang selalu bertanya-tanya bagaimana sulitnya dan menakutkannya kehidupan jika Dinosaurus dan manusia hidup berampingan. Premis ini sering dieksplorasi secara lucu dalam film dan kartun, salah satunya manusia gua dan Dinosaurus yang sering ditampilkan dalam The Farsight karya Gary Larson. Pada tahun 1982, Larson menggambar komik yang menunjukkan ruang kelas prasejarah, seorang manusia gua yang sedang memberikan penjelasan kepada manusia gua lainnya. Di depan mereka ada gambaran besar ekor Stegosaurus. Profesor menuju ke arah paku ujung ekor dan menjelaskan bahwa mereka disebut Tagomizer. Nama Tagomizer diambil dari nama mendiang Tex Simons. Dulunya, manusia gua Tex Simons terlalu dekat dengan Stegosaurus dan dipukuli oleh ekor Stegosaurus yang runcing. Setelah itu, mereka mendapat pelajaran berharga bahwa yang terbaik adalah menghindari ekor hewan ini. Tetapi The Farsight tetaplah hanya sebuah karah fiksi dan tidak ada seorang pun bernama Tex Simons yang terluka parah oleh Stegosaurus. Akan tetapi, Tagomizer itu sendiri adalah sesuatu yang nyata. Dan ternyata, pada masa itu, nama susunan yang nyurupai paku di ujung ekor Stegosaurus ini tidak memiliki nama resmi. Sebuah artikel tahun 2006 di New Scientist menjelaskan bahwa itu terjadi karena ahli paleontologi tidak mempunyai banyak kesempatan untuk memberi nama pada tulang yang baru. Evolusi menggunakan tulang yang sama berulang kali, mengubah bentuk dan fungsinya, namun tetap mempertahankan sifat dasarnya. Sehingga para ahli anatomi hanya menggunakan istilah lama yang sama untuk mendeskripsikannya. Pada tahun 1993, pada pertemuan tahunan masyarakat paleontologi vertebrata di Museum Alam dan Sains, Denver, ahli paleontologi Ken Carpenter membuat presentasi tentang kerangka Stegosaurus yang baru ditemukan. Salah satu durinya tampak patah dan sembuh dan terdapat bukti kuat bahwa Stegosaurus menggunakan ekor runcingnya sebagai senjata. Carpenter teringat oleh kartun Larson, dan dia menganggap lelucuan itu terlalu bagus untuk dilewatkan. Carpenter kemudian menggunakan kata Tagomizer itu secara profesional. Dan itu adalah pertama kalinya seorang menggunakan kata tersebut selain Larson. Tak lama kemudian Monumen National Dinosaur di Utah mendapat label Tagomizer pada pakunya. Dan James Orville Ferlow dari Universitas Indiana menunjukkan istilah tersebut dalam bukunya, yaitu The Complete Dinosaur. Pajangan fursus Tegosaurus di Smithsonian Institution juga diberi label Tagomizer. Sejak saat itu, kata tersebut menjadi istilah semiformal untuk bagian anatomis Tegosaurus tersebut. Hal serupa juga terjadi pada dinosaurus pesis baru, yaitu Yobrontes Nobitai pada tahun 2020 kemarin yang pemberian namanya terespirasi dari karakter Nobita dari serial kartun Doraemon. Salah satu anggota tim penemu menilai bahwa setiap film Doraemon yang menyertakan karakter dinosaurus yang bagus, contohnya seperti seri Nobita Dinosaur yang dirilis pada tahun 1980 dan Nobita New Dinosaur yang diluncurkan pada tahun 2020 yang lalu. Menurutnya, kedua film tersebut membuat banyak anak-anak menyukai dinosaurus. Selain itu, ilmuwan juga menyetujui nama Nobita karena Doraemon menjadi memori kolektif dari masyarakat Cina yang lahir pada tahun 1980-an. Tengkorak Stegosaurus memiliki bentuk yang panjang dan sempit dengan ukuran yang kecil dibandingkan dengan tubuhnya. Terdapat vanestra norbital kecil, yaitu lubang kecil antara hidung dan mata, yang umumnya ditemukan pada bajak nenek moyangnya, yaitu Arcasauria. Termasuk salah satu keturunannya, yaitu burung maderan, namun tidak pada buaya yang masih ada. Arcasauria adalah kelompok besar reptil dari 250 juta tahun yang lalu yang didalamnya mencakup berbagai spesies, termasuk dinosaurus, pterosaurus, buaya, dan burung. Di mana ahli paleontologi mendefinisikan Arcasauria sebagai kelompok mahkota atau kron group yang terdiri dari nenek moyang, perwakilan yang masih hidup, yaitu burung dan buaya, dan semua keturunan yang telah punah, seperti dinosaurus dan petirosaurus. Struktur tengkorok menunjukkan bahwa stilosaurus kemungkinan merupakan penjelajah vegetasi yang tubuh lebih rendah. Interpretasi ini didukung oleh tidak keadanya gigi depan yang kemungkinan digantikan oleh paru dan juga rahang bawahnya, memiliki ekstensi datar ke bawah dan ke atas yang akan menyembunyikan gigi sepenuhnya jika dilihat dari samping. Dan ini mungkin menupang paruhnya hampir mirip seperti kura-kura saat masih hidup. Kehadiran paruh yang memanjang di sebagian besar rahangnya mungkin menghalangi keberadaan pipi pada spesies ini. Gigi steosaurus, perukuran kecil, berbentuk segitiga, dan rata. Kehausan pada gigi menunjukkan bahwa mereka menggiling makanannya. Kehausan yang dimaksud di sini bukan kehausan ya, tapi kehausan, gapakeha. Yaitu kondisi di mana permukaan gigi menjadi aus atau terkikis akibat berbagai faktor, seperti gesekan, tekanan, atau penggunaan beruang ulang. Meskipun ukuran tubuhnya yang sangat besar, tapi steosaurus mempunyai otak yang sangat kecil. Endokasi dari rongka otak steosaurus lah yang menunjukkan bahwa ukuran otaknya sangat kecil, yaitu area di dalam tengkorak di mana otak berada. Mungkin terkecil dari semua dinosaurus besar yang diketahui. Fakta bahwa hewan yang memiliki berat sekitar 5 ton dapat memiliki otak yang sangat kecil, tidak lebih dari 80 gram. Banyak juga gegasan yang mengatakan bahwa ukuran otak steosaurus sebesar buah kenari. Sebuah verasa yang terus diulang-ulang. Namun itu tidaklah akurat. Ia mempunyai otak sebesar anjing. Ini perbandingannya dengan otak manusia dan beberapa otak hewan lain. Akan tetapi, terlepas dari itu, jika dibandingkan dengan tubuhnya, otaknya memang sangat kecil dan berkontribusi pada gagasan bahwa mungkin steosaurus bukanlah dinosaurus yang cerdas. Ada teori yang menyatakan bahwa ruang berongga besar yang ditemukan di dekat daerah pinggul sum-sum tulang belakang berisi otak kedua, berukuran 2 kali lipat dari otak di kepalanya. Otak kedua ini akan membantu mengandalkan bagian belakang hewan tersebut, sehingga memungkinkannya bereaksi lebih cepat terhadap predator. Ruang berongga serupa, kemudian ditemukan di bagian belakang banyak dinosaurus sauropoda besar lainnya. Maka lahirlah mitos otak kedua dinosaurus sauropoda, termasuk stegosaurus. Meskipun mitos otak kedua masih ada dalam budaya populer, namun hampir pasti hal tersebut tidaklah benar. Kita ketahui pasti apa yang terkandung dalam ruang berlubang tersebut. Tetapi burung karabat dekat dinosaurus memberi kita petunjuk yang bagus. Burung modern memiliki burungga serupa yang disebut dengan badan glikogen berdasar sum-sum tulang belakangnya. Ruang ini menyimpan glikogen yang kaya akan energi, Namun, kita belum mengetahui fungsi pastinya. Ini mungkin memfasilitasi pasukan glikogen ke sistem sarap burung. Mungkin juga berfungsi sebagai organ untuk membantu keseimbangan. Atau mungkin fungsi lain yang berbeda. Tapi satu yang pasti, itu bukanlah otak. Dan dinosaurus seperti stegosaurus tidak memiliki otak kedua.